Pisa 13 bom di Jakarta diawali dengan hadirnya segerombolan teroris yang melancarkan serangan di beberapa titik pusat keramaian ibu kota. Ancaman ini membuat Badan Kontra Terorisme ECTE bekerja ekstra keras untuk menghadapi terorisme yang diorganisir dengan rapi. Di sisi lain, pihak berwajib juga penelurusan Badan Kontra Terorisme ECTE II Konglomerat Mata Uang Digital, yakni Ustadz Ciko Kurniawan dan William Arjito Bamono diduga kuat terlibat dalam organisasi terorisme itu, misi tim ECTEA pun menjadi rumit ketika mereka mencurigai adanya penyusup dalam tim. Di tengah kondisi itu, Arok Ryo Duwanto sebagai pemimpin teroris justru semakin gencar dan tak ragu untuk melancarkan aksi mencekamnya. Ia mulai meledakan bom di setiap titik dalam merentang waktu 8 jam. Satu-satunya cara menghentikan serangan teror tersebut yalah menyerahkan imbalan bernilai. Arahan Arok itu membuat grup terorisme bertindak semakin canggih dengan melakukan peretasan hingga melumpuhkan sistem keamanan dari ECTEA. Pihak ECTEA pun menduga kuat adanya penyusup dan pengkhianat yang terlibat di dalam tim. Film 13 Bom di Jakarta merupakan hasil produksi visi cinema yang diklaim sebagai film aksi Indonesia terbesar di tahun ini lewat adegan aksi tembak-menembak dan kejar-kejaran mobil yang digarak dengan skala produksi besar. Visi Cinema mengatakan kisah 13 bom di Jakarta terinspirasi dari kisah nyata peristiwa pengebloman sebuah pusat perbelanjaan di Tangerang, Banten pada tahun 2015.